hai oke semuanya bersama channel saya dan diri kalian membahas apa saja sih penyebab bearing CVT cepat rusak atau tidak tahan lama jadi apa saja sih penyebab bearing pada CVT yang ini pada CVT ini sudah diganti padahal sudah diganti dari ganti baru tapi masih aja tetap tidak tahan lama cepat rusak penyebabnya yang pertama ada di sini guys ada di as ini guys as ini pucuan as ini kalian cek dulu jeber atau tidak guys masih mulus atau jeber nah pertama di sini asnya ini dan yang kedua ada di ada di bearing 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 dalam ini guys bearing dalam yang yang dalam itu yang ada ada di gearbox ini jadi bearingnya ini biasanya kan kalau kalian beli di toko itu biasanya berkode C2 atau C3 yaitu bearing itu yang berkode C2 atau C3 ini untuk untuk kecepatan tinggi guys jadi bearing ini ada beberapa kode guys ada bearing untuk kecepatan tinggi dan ada bearing untuk beban berat jadi kalian itu pilihlah bearing yang beban berat guys yang beban berat itu gimana cara mengetahuinya jadi beban berat ini berakhiran CM guys kodenya berakhiran CM jadi ini kan 6204 2RS CM jadi kalian pilih yang CM jangan pilih yang C2 atau C3 pilih yang CM jadi 6204 ini adalah diameter luar bearing dan 04 ini adalah diameter dalam bearing dan 2R ini adalah 2L ini adalah 2 rubber seal jadi rubber sealnya ada di sini guys ini yang ini rubber seal yang hitam ini guys yang hitam ini ini namanya rubber seal dan CM ini nah CM ini CM ini adalah clearance medium jadi bearing yang akhirnya CM ini yang yang berkode CM ini ini untuk beban yang berat guys untuk beban yang berat jadi enggak bakalan ogelak kayak gini guys kalau bearingnya yang kode C2 atau C3 itu ya jelas ogelak kayak gini guys ogelak gini guys ini guys jelas ogelak guys tapi kalau bearingnya yang kode CM ini jelas tidak ogelak guys jelas jelas tidak ogelak karena kan untuk beban yang berat guys kalau ini kan untuk kecepatan yang tinggi jadi kecepatan tinggi itu seperti kayak krokastur guys kayak bearing krokastur guys kayak bearing krokastur itu bearing kecepatan tinggi harus harus pakai bearing yang kecepatan tinggi jadi yang pertama kan ini penyebabnya as ada yang asnya yang di sini yang di pucuk ini dan yang kedua yang kedua ini ada di bearing dalam ini guys bearing dalam ini bearing dalam yang menyebabkan as ini oblak terus guys oblak jadi kan ini kan seumpama sudah dipasang di sini ya guys asnya sudah dipasang di sini ini terus kalau as kalau barang dalam ini terlalu obrak guys terlalu berbelah dalam yang ini terlalu berak maka kan yang ini ya enggak yang kalah guys soalnya kan ini yang tembaga beda lagi kalau bereng ini kalian ganti yang bukan tembaga guys yang banyak baja atau apa yang dalamnya nih guys ini guys ada dalemnya guys nah dalamnya ini baja atau apa atau apalah itu maka kemungkinan kalau berengnya yang nggak rusak mungkin asnya yang asnya yang aus guys jadi kalau saran aku kalau kalian mau ganti bereng-bereng ini bereng-bereng as activity ini kalian ganti yang dalamnya bak dalamnya tembaga aja guys dalamnya kuningan kayak gini guys jadikan yang kalahkan kalau kalau semisal 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 lakernya udah udah lakernya ini udah lakar dalam ini udah udah jelek kalahnya kan yang kalahkan yang ini ya guys yang lakernya jadi kalian itu enggak enggak harus ganti as harus ganti as tugas Hai jadi lakernya itu lakernya dijamin tahan lama guys kalau dimotormatic tugas lakernya akhirnya akhirnya CM nih guys berkode berkode nih guys berkode CM tapi yang merknya koyok yang merenya koyo ya guys saya disini bahasnya yang merknya lakernya kayak gini jadi coba aja kalau nggak percaya guys ini saya udah udah coba ya guys selama tiga tahun ini enggak rusak guys tapi kalau kalau pernah ya guys kalau saya itu ganti-ganti berengnya ini yang kodenya yang C2 atau C3 itu malah ini yang cepat rusak guys ini yang tidak tahan lama tapi kalau kalian ganti yang kodenya yang kayak gini ini pasti awet guys dijamin guys soalnya saya sudah sudah mencobanya di bengkel saya sebelumnya guys di bengkel saya yang lama itu saya sudah coba guys jadi dijamin awet guys jadi bahunya disini kalau mau kalau mau kalau mau kalau mau melepas nih guys kalau mau melepas ini banyak ada disini 12345 ada disini guys jadi kalian coba dulu kunci L disini 5 kan 5 disini 6 7 8 dan jangan lupa di tab dulu guys oligardanya oh dan tinggal kita copot guys seperti ini guys nampakannya seperti ini guys jadi yang saya masih itu bareng yang ini guys yang ini guys jadi bareng yang ini tuh aneh guys agak aneh guys jadi pas dipasang itu gini guys bunyi ya guys pas diputir pas diputir itu bunyi tapi nanti ya guys kalau dicopot malah nggak bunyi guys coba aja kalau nggak percaya jaduk aja coba ntar guys jadi nyopoknya disini nih ini nyopoknya disini pakai palu ya guys pakai kalau karet atau pakai pakai atau pakai balok kayak gini terus dipukul pakai pukul besi sedang-sedang itu guys kalau punya walu kayak gini kalau kayak gini kalau karet gini pakai walaupun karet guys nah jadi seperti ini guys seperti ini Hai adegan punya guys tadi kan Bu ya kalau sekarang coba ya puter guys nggak bunyi guys kalau udah copot guys jadi itu kayak pasti pas dipasang ke sini tuh kayak neken ya guys kayak terlalu tertekan ini ya ini kan nggak bunyi guys Hai pas udah dicopot dari dudukannya ininya enggak bunyi guys enggak bunyi guys tadi kan nesek 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 gitu guys jadi langsung aja guys kita ganti barengnya guys kita ganti barengnya adanya sudah langsung aja kita pukul guys kiri-kanan nah jadi gini guys kalau kalian malu pakai kepalu ini kalian usahain jangan terkena ini guys jangan terkena terkena giginya ini guys jadi ini barengnya ini seperti ini jadi yang baru yang ini baru yang ini guys jadi ini yang berkode berkode C2 dan yang ini berkode CM berkode CM jadi kita pasang dengan CM guys kita cobek guys Oke disini jangan lupa kasih Chris Chris ya guys si Chris sini dikitasi ya guys jangan terlalu banyak buat cuma buat lunyu-lunyu guys cuma buat licin-licin supaya gampang masuknya guys jadi masanya ini harus harus persis ya guys harus di tengah guys jadi jangan jangan terlalu miring kesini atau kesini itu bisa menyebabkan malah terjadi penyakit baru nah jadi gini guys kita pasangnya pakai as ini guys as ini sebentar gini guys kita pasangnya pakai as ini ketok ini pakai palu disini atasnya sini pakai palu jadi kalau seperti ini mukulnya di tengah guys jangan di pinggir ini guys malah bisa menyebabkan bareng ini rusak guys kalau kalian pukulnya yang di pinggir ini jadi kalian itu kalau masang pukulnya yang di tengah jadi kayak gini gini dan pokoknya yang di tengah kita pasang dulu pengancingnya guys kita pasang dulu pengancingnya oke dan setelah sudah terpasang seperti ini pengancingnya langsung aja kita pasang guys langsung aja kita pasang kesini dan jangan lupa pakai Chris guys kayak bisa lebih enak guys masukinnya guys masih kita pasang guys oke dan disini kalian masanya bisa pakai unci teks bisa pakai unci teks begini kalian ketok kalian ketok kiri kanan guys kiri kanan ya guys kalian ketok kiri kanan bentar-bentar kalian ketok kiri kanan gini guys kiri kanan kiri kanan again soalnya sudah beda seperti ini jadi sudah mentok guys selanjutnya kita copot silin ini guys kita copot silin ini guys biar olinya itu masuk ke bearingnya ini setelah itu kita pasang pengacengnya guys jangan lupa outnya olinya di luar ya guys ada tulisan outnya guys ada tulisan out out nah ini di luar seperti ini ini saya putar tidak bersuara guys padahal bearing yang ini tadi baru guys ini tadi baru guys baru diganti 3 hari kemarin nah yang ini emang yang ini tuh yang bearing yang ini yang kodenya C2 ini ini tuh awalnya itu dari awalnya itu udah pas dipasang disini udah bunyi guys kalau dipasang disini dari awalnya bearing yang ini bearing yang C2 ini kalau yang CM kan gini gak bunyi kalau pas dipasang nah gitu guys tadi bagus yang ini guys kalau buat Matic kalau buat Matic ya guys kalau buat motor Matic di rasio motor Matic ya guys di gearbox motor Matic nah setelah itu kita pasang guys kita pasang jadi kita pasang ininya kita pasang hasilnya ini yang ini taruh ini dulu guys baru ini jadi masangnya ini tidak perlu dibalik ya guys jadi kalau kalau awalnya kayak gini ya kayak gini maksudnya jangan dibalik ini kerenya ini bisa dibalik guys kerenya ini bisa dibalik gini kayak gini jadi ya kalau awalnya gini aja guys biasanya kalau kebalik itu biasanya malah menyebabkan bunyi guys menyebabkan bunyi pada CVT guys jadi usahain jangan dibalik guys ya emang sih ada yang gak ngefek ada yang gak bunyi ada yang bunyi guys tapi kita menangulangi hal-hal yang tidak dingin kan aja guys jadi perpanya ini gak usah diganti gak apa-apa guys perpanya ini guys kalau perpanya masih stunter ya guys perpanya masih gawan pabrik ini gak diganti gak apa-apa guys gak bakalan bocor dijamin 100% guys terus ini tinggal kita baut dan sudah sudah kelar guys pemasangan bearing activity dan jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye 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 bye-bye